Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dengan saya, Arman Juli Nugraha Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana sih cara penanganan ketika Ada seseorang yang sedang kecelakaan atau Menabrak sesuatu ya Jadi saya mulai dari data tentang kecelakaan Jadi setiap jam rata-rata 3 orang meninggal akibat kecelakaan Jalan di Indonesia Dan faktor penyebab terbesar adalah kecelakaan lalu lintas Dan sekitar 61% karena faktor manusia Terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi Dan 9% karena faktor kendaraan Terkait dengan pemenuhan syarat teknik laik jalan Dan 30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan Kemudian saya akan menampilkan cuplikan video Keselakaan berikut ini Mohon disimak ya Pada kejadian seperti ini kita harus memperhatikan kondisi dari korban Jangan sampai korban terhimpit atau terjepit di dalam mobil terlalu lama Dan kemudian saya akan membahas video lainnya Kalau seperti ini yang perlu kita perhatikan adalah kesadaran dari ibu itu sendiri Dan selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana teknik yang aman ketika memindahkan pasien yang kecelakaan Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara memindahkan korban kecelakaan yang aman tentunya Karena ketika kita memindahkan korban kecelakaan Kita tidak tahu apakah korban tersebut mengalami patah tulang atau mengalami luka pada bagian dalam Jadi kita perlu berhati-hati Dan lebih amannya kita bisa memanggil petugas ambulan yang sudah dibekali ilmu untuk memindahkan pasien Supaya aman Apabila terpaksa kita memindahkan kita memerlukan 4 orang Lalu nanti yang perlu kita pegang ada bagian kepala pada bagian punggung Dan pada bagian kaki Jadi pasien kita persilakan dulu terlentang lalu kita angkat dengan 4 orang Kalau hanya 2 orang nanti takutnya pasien akan terhempas ketika kekuatan yang mengangkat itu sudah lemah gitu Itu bahayanya Dan kita usahakan berjongkok ketika akan mengambil pasien tersebut dan bisa berdiri secara bersama-sama Jadi ini penting sekali Jangan sampai kita memperbarah kondisi pasien tersebut Dan ini gambaran ketika ada ambulan yang berusaha untuk mengikut pasien Dan kemudian mengevakuasi dan jangan lupa kita memberikan jalan kepada ambulan Dan berikut ini merupakan alasan mengapa kita lebih dianjurkan menggunakan ambulan ketika mengevakuasi korban kecelakaan atau memindahkan pasien Dibandingkan menggunakan mobil pribadi Mungkin apabila sudah benar-benar kepepet Mungkin bisa menggunakan mobil pribadi Dan alasannya karena ambulan itu dilengkapi dengan alat yang namanya tandu atau stretchernya ini Yang berwarna biru dan panjang ini Jadi ini fungsinya untuk memindahkan pasien Jadi korban tadi kita angkat secara bersama-sama 4 orang tadi Lalu kita pindahkan ke atas tandu ini Dan kemudian pasien akan ditali Supaya tidak mengalami pergerakan yang signifikan Supaya apabila ada patah tulang atau yang lain-lainnya bisa aman gitu Dan kemudian bisa dipasangkan collar neck Seperti ini gambaran dari collar neck Jadi seperti kalung yang dipakaikan pada leher Jadi untuk memfiksasi supaya kepala itu tidak mengangguk atau mendongak ke atas gitu ya Jadi ketika ada fraktur tidak begitu parah Dan kemudian akan ditindaklanjuti oleh dokter yang ada di IGD Dan kemudian alasan selanjutnya ambulan itu dilengkapi dengan fasilitas oksigen Mungkin bisa membantu dipasangkan oksigen apabila pasien mengalami sesak napas Hingga nanti mendapatkan pelayanan lanjutan di rumah sakit dengan alat yang lebih mumpuni Sekian pembahasan video saya kali ini Tentang bagaimana cara memindahkan pasien Ketika kita melihat seseorang yang mengalami kecelakaan Jadi kita perlu berhati-hati sekali Tidak asal kita memindahkan Atau bahkan ketika salah penanganan kita bisa menghilangkan nyawa seseorang Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar Mungkin kita bisa diskusi Jangan lupa subscribe channel ini Dan jangan lupa komen dan like Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!